Halo semuanya gimana kabarnya akhirnya kita jumpa lagi ya di bulan Februari di bulan Februari kita akan bacakan Zodiac untuk bulan Februari gimana gambaran 12 Zodiac dan masih-masih Zodiac untuk bulan Februari kali ini check it out ya sekarang di bulan Februari 2021 2021 kita akan membacakan Zodiac Leo Leo yang singa singa yang selalu mau eksis karena dia lahir di saat pertengahan musim panas jadi he always 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 mau terlihat Leo demikian ini untuk pekerjaan dan untuk cinta pekerjaan terus ya karir Oke so generalnya untuk Leo Judgment Five of Swords The Moon Judgment Five of Swords The Moon secara general ya Secara general sih ini ini sih kayak menunjukkan di kartu Five of Swords ini Leo bener-bener kayak sudah menyelesaikan pertarungan entah menang entah kalah entah seri atau gimana ini intinya Leo sudah menyelesaikan pertarungannya udah jemah sekarang tuh kayak sudah bener-bener selesailah lepas dari word atau enggaknya yang penting sudah selesai perjuangannya perjuangannya dimana dimana kayak perjuangannya itu pertarungan ini sudah selesai sebenarnya itu sudah sudah selesai di beberapa waktu yang lampau tapi efeknya baru kerasa sekarang dampaknya baru kerasa sekarang dan disini kayak menunjukkan ini kedepannya ya Leo sangat sangat disarankan untuk kontemplasi dan untuk belajar sampai sekarang ini yang sudah dilakukan sebenarnya itu worth atau enggak ada manfaat lainkah yang terselubung selain yang Leo anggap itu ada manfaatnya jadi Leo kan perjuangannya itu ada manfaatnya tapi udah waktunya kedepan nanti mulai memikirkan ada manfaat lain enggak yang terselubung termasuk misalnya ada orang-orang ada ada pihak manakah yang mungkin nge-backstep dia atau mengirim dia segala macam ini ada drama-drama yang tersembunyi drama-drama tersembunyi ini akan kelihatan use your intuition ya menggunakan intuisi betul ini kayak menunjukkan ini belum tahu ini secara karir atau secara pecintaan atau gimana tapi struggle-strugglenya Leo di waktu lampau sudah selesai kayak untuk sekarang ini intinya Leo tuh sudah merasa Leo baru merasa dia akhirnya kayak ah finally selesai juga nih gitu kan entah itu misalnya konflik di kantorkah atau konflik dimanakah tapi yang berkaitan dengan konflik perasaan sepertinya gitu terus tapi ya itu coba dipikirin lagi pakai intuisi kamu kenapa sih itu semua kemarin terjadi ya apa sih tujuannya kok dramanya gini amat sih gitu ya sementara kalau untuk haril Hai Hai ayat kristis ini kan menunjukkan karir Leo kemarin-kemarin yang katanya bersabar nanti akan kelihatan hasilnya seperti apa nanti akan ke reveal sendiri ternyata ternyata memang hasilnya untuk di bulan Februari ke reveal ternyata memang cukup mengecewakan hati mungkin berkaitan dengan ini, berkaitan dengan generalnya kenapa dia tuh struggle, 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 akhirnya tahu jawabannya dan akhirnya banting setir kemungkinan banting setir bagi yang sudah bekerja, bagi yang bekerja ya antara dia pindah divisi atau mungkin pindah cara kerjanya cara kerjanya ganti atau mungkin pindah kantor bagi yang usaha antara misalnya mungkin dia banting setir usahanya atau mungkin ya bisa dikatakan ya dia holding dulu atau dia tutup dulu atau misalnya di hold dulu lah tahan dulu karena balik lagi hasilnya kemarin tuh sudah dikasih tahu ternyata hasilnya seperti ini jadi ya waktunya untuk ngambil keputusan lah entah mau tutup company kemudian ganti usaha baru atau punya divisible atau expansion atau gimana bebas tapi yang pasti jawabannya sudah terbuka jadi dari kondisi general dan karirnya Leo di bulan ini kayaknya kata kuncinya adalah pencerahannya Leo akhirnya mendapatkan pencerahan dari kondisi-kondisi tidak nyaman sebelumnya mungkin sehingga itu mengakibatkan Leo could be banting setir oke untuk percintaannya gimana 4 of pentacles 4 of pentacles 4 of sword hangman Leo secara percintaan bisa dikatakan kalau yang sebelum-sebelumnya Leo secara percintaan mungkin fine-fine aja ya stabil-stabil aja karena ya istilahnya mulai adem ayem aja ya cuman disini kayak menunjukkan kayaknya semacam beban pikiran sendiri karena Leo ini mungkin bagi yang belum menikah ini kayak ingin membawa hubungan ini lebih jauh lagi daripada yang sekarang terutama bagi yang belum married bagi yang sudah married ya kayak pengen ngembangin lagi rumah tangganya supaya lebih baik bagi yang belum punya pasangan ya berarti kayak pengen punya pasangan dan itu pikiran rencana kedepannya itu cukup membebani dia sehingga kedepannya dia akan membuat beberapa sacrifice untuk mencapai apa yang dia mau dalam hal relasinya dia akan memberikan faktor-faktor apa yang mungkin bisa dikorbankan supaya terlihat tujuan atau target dia dalam relasi ini tercapai mungkin ya misalnya kalau bagi yang baru berpasangan atau bagi yang baru mengejar nah orang yang kamu suka banget ini ternyata ada di kota lain misalnya terus jadi kayak kamu lagi consider sekarang pindah kesana nggak ya gitu loh atau bagi pasangan suami istri mungkin salah satunya ada yang bekerja di luar negeri terus juga maybe karena pandemi jadi nggak bisa pulang ya kan ya ini jadi kayak mikir gitu loh consider ini gimana ya kan masa terus-terusan gue begini terus gitu kan ya dan ini kayak menunjukkan ya udah waktunya untuk mulai membuat pengorbanan kalau emang untuk menjalankan atau melancarkan relasi perlu pengorbanan ya emang dianjurkan tuh ya udah lakuin aja kompromi jadi siapa nih siapa yang mendekat atau siapa atau kompromi-kompromi hal lainnya gitu kan ya demikian bacaan untuk Zodiac Leo di bulan Februari ingat untuk like dan subscribe dan share thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax